Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus kembali pada program Resiran. Beriman Tuhan akan dibacakan oleh An Abner, Sekolah Minggu GKJ Betoran. Masmur 119 ayat 98 Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku Sebab selama-lamanya itu ada padaku Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Tidak ada yang abadi di dunia ini Makhluk hidup memiliki batasan usia Batasan untuk hidup di dunia ini Tumbuhan, hewan, demikian pun manusia Benda mati apakah ada batasan juga? Tentu saja ada Meskipun benda mati tetapi ada masa di mana benda mati itu rusak Tidak bisa dipakai lagi dan akhirnya hilang Karena memang tidak ada yang abadi di dunia ini Apakah benar tidak ada satupun yang abadi di dunia ini? Ada Ada yang abadi Ada yang kekal Ada harta abadi yaitu firman Tuhan Perintah Tuhan, hikmat Tuhan Pemasmur melalui nganyian masmurnya mengingatkan bahwa firman Tuhan Perintah Tuhan adalah harta yang abadi Akan ada untuk selama-lamanya Tidak akan sirna dimakan oleh waktu Firman Tuhan telah ada dan akan ada Dulu, kini, dan sampai selama-lamanya Perintah Tuhan membuat pemasmur lebih bijaksana hidupnya Karena perintah Tuhan membuat pemasmur memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik Semua akan lenyap dan sirna Harta kekayaan, keinginan duniawi, bahkan saudara yang ada di sekitar hidup kita Pada saatnya akan lenyap dan sirna dari kehidupan kita Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Karena dibalik itu semua masih memberikan harta abadi Harta abadi yang diberikan Tuhan Akan membuat manusia semakin bijaksana di dalam mengaruhi kehidupannya Yaitu perintah-perintahnya yang kita terima melalui firmannya Harta abadi ini pun dapat diwariskan kepada anak cucu Supaya anak cucu juga mengenal Tuhan Sang Juru Selamat Dan juga hidup bijaksana Karena mengenal perintah-perintah Tuhan Amin Terima kasih telah menonton